Selegram Fuji Utami atau kerap disapa uti dihebohkan oleh THR menjelang Hari Raya Idul Fitri, siapa sangka lenggo Geni Farouk, atau lebih dikenal Geni Farouk beri THR ke Fuji Utami menjelang Hari Raya Idul Fitri, Geni Farouk sosok Bunda Atta Halilintar tersebut beri THR ke Fuji Utami. Fuji merasa salting Geni Farouk berikan THR-nya menjelang lebaran yang berjumlah banyak pada Fuji Utami, atau dikenal sebagai uti, selain itu tak banyak yang tahu bahwa mendiang Vanessa Angel dulu sangat tegas dalam. Mendidik putra sematawayangnya, Gala Sky. Hal itulah yang kemudian dicontoh oleh Fuji. Putri Haji Faisal ini menyebut Gala cukup takut padanya karena sikap tegasnya. Fuji bahkan tak khawatir Gala menangis bila bocah itu menginginkan sesuatu yang kurang baik. Fuji akan tegas mengatakan tidak bila memang keinginan Gala bisa berdampak buruk. Kalau sama aku tuh Gala masih ada takut-takutnya, takutnya itu karena aku tegas. Kalau aku tuh memang menjain Gala secara mungkin finansial dan materi ya, tapi kalau misalnya untuk makan coklat, kayak ngelarang Gala hujan-hujanan itu aku berani, enggak. Berani terus kalau Gala nangis aku berani yang kayak, biar aja nangis, aku berani kayak gitu, cerita Fuji. Diakui Fuji, sikapnya itu masih terbilang biasa. Pasalnya, ia menyebut mendiang Vanessa memiliki cara parenting yang lebih sadis ketimbang dirinya. Malah kamu gituin ya, agak kejam sih tapi demi kebaikan ya, kata Andres Adelio. Karena aku belajar dari orang tuanya. Dulu tuh orang tuanya lebih sadis lagi kak, ujar Fuji. Fuji mengenang saat-saat di mana Vanessa membiarkan Gala menangis. Almarhumah disebut ingin mendidik Gala bahwa menangis tak membuatnya mendapatkan yang diinginkan. Dulu itu kan Gala masih ngerangkak ya, taruh di baby chair, namanya juga anak kecil ya bayi, ditaruh baby chair nangis, dibiarin, beber Fuji. Ia jadi mamanya sambil nantangin gitu, biar aja nangis biar dia tahu. Kalau nangis itu gak akan mendapatkan apa yang dia mau. Dan dari situ aku belajar, oh orang tuanya juga gitu, oh yaudah aku juga gak apa-apa, gitu. Lanjut Fuji. Menurut Fuji, keponakan semata. Wayangnya itu harus memiliki sosok yang ditakuti agar tak bersikap semena-mena. Menurut aku harus ada satu orang yang ditakutin gitu loh sama anak kecil. Kalau gak dia bakal tantrum dan seenaknya, tutur Fuji, seperti yang kita ketahui Fuji selebgram Fuji Anti-Utami Putri mengakui jika dirinya saat ini sedang dekat dan berhubungan dengan seorang pria. Bahkan tak sedikit warganet jika pria yang sedang dengan Fuji tersebut adalah seorang Crazy Rich. Tetapi secara khusus Fuji membantah jika pria Crazy Rich itu berasal dari Samarinda. Setelah putus dari Tarik Halilintar, Fuji Anti-Utami Putri alias Fuji kini sudah dekat dengan seseorang. Diduga selebgram cantik itu tengah dekat dengan Crazy Rich asal Samarinda. Kabar kedekatannya tersebut tak ditampik oleh Fuji. Hanya saja, Fuji membantah jika sosok lelaki yang dekat dengannya berasal dari Samarinda.